Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang bingung PDF nya kegedean ukuran dan lain sebagainya dan nggak bisa di-upload Nah terkadang sekarang ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan kalian misalkan pada saat memenuhi sebuah persyaratan di pendaftaran online ataupun lain sebagainya kalian perlu file PDF biasanya ya bisa ijasa transkrip nilai dan lain sebagainya Nah kalau kalian ketika mengupload dan ternyata file-nya terlalu besar maka bakalan akan ditolak dan disini saya akan menunjukkan cara untuk kompresi file disini saya siapkan dua file ya yaitu dua file yang sudah bentuk PDF yang satunya full gambar seperti ini ini hanya contoh saja ya enggak bukan file penting cuman contoh saja disini ada dua file yang ini full gambar berbentuk landscape sedangkan yang tadi adalah gambar dan beberapa teks saja hadisnya kita akan menunjukkan cara untuk melakukan kompresi file PDF nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips tutorial Android iPhone Linux Mac dan lain sebagainya jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu sebagainya ketinggalan update terbaru dari channel ini ya Nah disini kalau kalian perhatikan untuk saiznya sekitar 547 untuk file aslinya sedangkan untuk file yang kedua ya kalian bisa lihat tadi Nah disini kalian tinggal menggunakan layanan online yang bernama ilovepdf.com slash compress underscore PDF Nah bisa kalian lihat di layar ini sudah saya paste disini kalian bisa akses melalui halaman ini kemudian akan dibawa pada halaman compress PDF seperti ini ya Nah disini kita bisa ada beberapa fitur yang ada disini sebenarnya ada merge PDF pdf split PDF convert PDF dan more PDF tool lainnya Nah disini kalian bisa select PDF file kita pilih file tadi file yang kita punya disini ada file nya disini ada tiga pilihan yaitu compress extreme compress atau bisa disebut juga less quality dan high compression ada recommended compression dengan dengan kualitas yang bagus dengan kompresi yang bagus dan less compression dengan high quality dan sedikit kompresi saja ya kita bisa pilih salah satu disini kalau saya sendiri biasa menggunakan yang recommended karena hasilnya jauh lebih bagus dan file nya tetep bagus dan juga file nya jadi kecil ya kalau sudah kita kita pilih seperti ini misalkan saja kita pilih yang less compression tinggal kita convert compress kemudian kita pilih disini ada download kompresi PDF tinggal kita download disini Nah kalau sudah kita tinggal kompres lagi dengan metode yang berbeda jadi nanti kita bisa perbandingkan antara yang pakai extreme compression recommended compression dan juga less compression jadi beberapa file tadi satu file tadi bakalan kita kompres jadi tiga kali ya Nah jadi nanti bisa kita bandingkan antara yang aslinya dengan extreme compression ataupun dengan recommended compression dan juga dengan yang terakhir adalah less compression jadi lebih lebih menekankan pada kualitas dan memperkecil kompresi data nah disini kita coba untuk rename dulu file hasil dari yang sudah kita kompres tadi kita pindahkan dan kita pester disini kemudian kita lihat untuk size nya bisa dilihat disini sekitar 930 langsung saja kita kompres lagi ya disini supaya nanti bisa kita bandingkan ini sudah selek ya kita hapus salah satu kemudian kita kompres kita gunakan yang karena kita tadi sudah less compression kita download oh tadi recommend kemudian sekarang yang less compression ya saya agak lupa tadi pilih yang mana nah disini kita berikan keterangan yang tadi adalah recommended dan disini high quality yang less compression bisa kita lihat disini perbandingan untuk kualitasnya hampir sama antara recommended dan juga high quality atau less compression disini kita pilih yang extreme compression bagaimana hasilnya untuk size nya berubah lebih banyak atau tidak kalau sudah agak lama ya disini saya kurang tahu juga apa koneksi internet saya ataupun karena menggunakan fitur yang extreme maka prosesnya jauh lebih lama nah disini kita download kemudian kita pindahkan lagi dari folder download kemudian kita pindahkan ke folder dokumen supaya bisa kita lihat ya kebedaannya kita rename lagi disini kita tambahkan low kita cut kita paste disini nah disini kelihatan banget antara yang recommended quality dengan yang low yang low cuman 745 sedangkan antara yang recommended dan high quality itu sama yaitu 842 nah kita compress untuk file selain file berbentuk pdf disini kita juga bisa full compressi pada file berbentuk pdf yang berupa isinya gambar semua jadi bahkan lebih optimal pada saat kita mengkompresi file pdf yang bentuknya gambar semua kalau tadi kan bentuknya ada gambar dan juga ada teks namun di file pdf kedua ini adalah full gambar semua ya jadi nanti bisa kita lihat hasilnya kayak gimana nah disini kita lihat ini yang kita gunakan yang pertama kita compress lagi ya sampai yang ketiga jadi tiga tiganya mulai dari extreme compression recommended compression dan juga last compression kita coba semua supaya nanti kita bisa bandingkan antara tiga tiganya pada saat kita kompresi file pdf yang isinya cuman gambar saja sepengetahuan saya dan sepengalaman saya kalau kita kompresi file pdf yang isinya gambar akan lebih optimal dibandingkan yang ada teksnya nah disini kita rename lagi kita rename sesuai kategorinya tadi yang pada saat kita lakukan kompresi data kita cut kemudian kita pindahkan di kita hapus kemudian kita pindahkan ya antara yang kompresi tadi kita kompres lagi lah sekilas supaya lebih cepet kita pilih file nya kemudian kita pilih kompresi yang last compression untuk yang terakhir nanti baru kita bandingkan kita lihat antara yang compression biasa kemudian extreme dan juga recommend itu gimana hasilnya kita rename lagi disini kemudian kita pindahkan di lokasi yang sama nah disini kita bisa lihat antara file yang asli 547 kemudian disini untuk yang recommended 170an kemudian untuk yang low atau extreme compression disini bentuknya jadi lebih kecil lagi yaitu 77kb ya sangat kecil sekali hampir 20% bukan 20% 80% hilang jadi cuman 77kb sedangkan untuk yang high quality gak jauh beda antara yang asli dengan yang high quality atau last compression nah kalau kalian video ini bermanfaat jangan lupa like dan share dan terimakasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati